pulang hati-hati pulang hati-hati berarti satu tas tadi itu isinya udah lebih dari 200 juta guys harga bagus ini kita punya 150 juta musik 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 oke teman-teman kita lagi sama mas Anto ini mas Anto ini antara Jogja Solo ya masih? iya Jogja Solo Joglu namanya Jogja Solo jadi mas Anto ini salah satu ini nih aktivis wah ini bawa keris mahal ini bikin deg-degan ini mas bagus lah bagus lah ya mas udah berapa lama main keris nih mas Anto nih ketika main dulu dari bapak lah dari bapak ya iya kan ada di dalam kemudian ke bapak terus nurun nurun ke mas Anto ini hahaha ini bikin bikin rekening jempol ini guys wusss gading ya lo? gading ini lawasan ini masuk berangga atau ladrang atau? kalau di Jigitse kita namanya berangga berangga ya? suluh ladrang suluh atau Surakarta oke jadi kalau biarpun berangga itu ada pondonya sendiri di tempat ini pondo itu apa mas? pondo itu kaya kaya kalau ini masuk berangga? berangga berangga Jogja berangga Jogja ini berangga Jogja guys jadi bisa dibedakan antara ladrang ini kan ladrang ya mas ya ini ladrang Surakarta ya? iya ladrang Surakarta ini ladrang Surakarta ini berangga Jogja jadi hampir mirip-mirip tapi kalau dilihat secara ini udah keliatan beda ya yang ini agak wagu ini lebih lebih luas kayaknya ya ini mantap ini guys jadi dari warangga aja kita bisa ngeliat berbagai macam keindahan dari daerah masing-masing ya mas ya apalagi ini bugis nah itu warangga bugis iya bahan dari perak bahan dari perak guys bul perak semua ini nah kita lihat ada warangga bugis mas gini mas angkatin mas biar teman-teman bisa ngeliat ini warangga bugis warangga dari Jogja warangga dari Surakarta guys então gue udah kalian jadi tersesek kita bisa ngeliat perbedaan perbedaan dari daerah itu, dari warangka juga kelihatan ya mas? dari kelihatan, tapi ketika pusaka tetap, pada zamannya tetap dari Jawa kan ada perbauran juga kadang-kadang ya perbauran dari Jawa dibawa ke Sumatera, dari Jawa dibawa ke Sulawesi jadi, warangkanya tergantung dari seni mungkin adatnya di tempat masing-masing ya, daerah-daerah tertentu ya ini boleh dibuka nih mas? mau nggak, silahkan mantap ini walo 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 sesuai dengan wadanya ya sesuai dengan wadanya ya ini masuk apa? jalak tilam ya? iya, jalak tilam masuk dapurnya jalak tilam, ini ada tingilnya sini ini ada tingil ada tikil alis ada tikil alis tamurnya pendaringan kebak kayak mas kinatai makorau wah, macos ini bro nah kayak gini ini kinatanya memang jamannya atau susulan ini mas? itu seerah jaman dengan HB seerah seerah ya? dikasih kan HB7 HB ya, jadi masuk keres HB HB7 ciri khasnya ini memang dibuat di era yang sama ya karena memang ada pusaka yang ada tambahan kan ada tambahan di generasi selanjutnya sebagai penghargaan ya betul, kalo ini sejaman ini keliatannya sejaman ini ada permata ini mas klip-klip ini mas? yang mana ya? iya ada kayak Inten ya? iya ada Inten ya? Inten masih lama ya ini bikin dimarahin istri lagi nih kayaknya hah? hape ini? dapet dari mana ini mas? masih terah HB masih terah HB ya ya terah HB, kemudian kita ambil nah ini kayak gini nih mau ngemas? di taksir itu harga berapa? nah ini di taksir ini harga berapa ini mas? taksirannya berapa ya? kalo taksiran jadi ketika pusaka itu tinggal yang bawah ya mas? hah? bakul ya? bener bener kita bakul aja gitu sya aku percaya 2 3 3 5 4 selamat menikmati selamat menikmati ini emas atau perak ya perak sepumas ya cincinnya emas yang mendak kecil ini emas oke mendaknya emas saya udah udah hampir 10 jutaan nah ini ada unik ini guys disini berarti ini yang punya dulu bener-bener menghargai mendadani pusakanya dan pusakanya gak sembarangan ini guys ini kalau dikasih emas tambah gila ini mas jadi kalau nyandangi pusaka itu kayak investasi investasi ya dulu mas harga berapa sekarang harga berapa iya 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 waduh makanya tadi ada yang bilang ada orang-orang yang takut untuk merawat pusaka takut untuk ini banyak yang dilepas atau dikasih tapi tiba-tiba waktu perayaan pengantenan sewa mas sewa 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 ya maaf-maaf nih iya iya foto-foto foto-foto tapi kita sebagai orang yang ya lahir di tanah jawa gitu kan kadang rada perkewo rada perkewo ya nonton fotonya tuh ayo sekirisik ini krisdulanan nih iya iya makanya kadang-kadang kalau kita ini ya harusnya temen-temen itu gak gak perlu untuk takut merawat ya karena sesuatu yang dirawat dengan indah dengan bersih itu udah secara seni aja gak usah ngomong spiritual dulu lah betul secara seni aja itu udah enak banget dilihat dan udah layak untuk di koleksi bahkan tadi kita ngobrol-ngobrol kira-kira setahun yang lalu kris 300 ribuan gampang berapa tahun yang laluan 200 ribuan jadi saya dulu 2 tahun yang lalu itu 2 tahun yang lalu ya 2 tahun yang lalu ya itu dapat dari desa itu 200 ribu gak setelah 2 tahun lewat saya mau beli lagi itu orang desa yang gak punya hp gak punya televisi itu mau jual ke saya itu 1 juta mah saya bilang kalau ini 1 juta kita kan mau beli loh waktunya nawar dia bilangnya gini lajarinnya kais artinya sekarang itu krisd sudah punya harga nilai yang tinggi punya harga dunia dan ketika investasi di pusaka itu harga lama ya segitu berarti naik 500% harga tanah bisa 1000% jadi gitu 1000% bisa 1000% jadi kita bisa ngeliat dari 2 sisi sisi secara spiritual itu pusaka itu pasti ada manfaat yang bagus buat kehidupan pemegangnya jadi walaupun se buruk apapun pusaka itu kalau kita rawat pasti ada imbas spiritualnya itu bagus dan lagi dilihat dari sisi ekonomi sisi materi ya semakin lama itu ya semakin bertambah nilainya apalagi kalau udah warangkanya didandanin kayak gini diganti kadang-kadang ini kan kesayangan mas ya tiba-tiba punya uang lebih didandanin diganti warangka gading ada uang lebih lagi pendoknya ganti perak dulu terus emas terus ini dan itu akhirnya nilai pusaka ini udah ratusan juta kan dari karena kita kecintaan kita untuk merawat pusaka nilainya bertambah dan bertambah lagi belum lagi kalau kita bicara tentang pusaka yang spiritual ya mas ya itu wah sampai ada yang miliat-miliatan itu untuk jabatan ya kan untuk rumah tangga untuk ini itu juga bahkan udah gak ada standarisasi harganya yang di area yang spiritual itu karena nilai dari tuah pusaka itu tidak ternilai harganya gak ada gak ada standar harganya kalau fisik mungkin kita bisa nilai ya oh ini dapurnya ini pamurnya ini mungkin kisaran segini tapi kalau udah pusaka itu berguna buat kehidupan seseorang mau dibeli berapapun gak dilepas mas karena pusaka ini pernah menyelamatkan nyawanya dulu ya kalau ceritanya kakekku itu dia punya aku baru tahu kalau sekarang kalau dapurannya itu sombro mas kalau dulu itu gak tahu yang tahu ya Chris kakek gitu ya nah dia itu sering ngomong gini kalau gak ada Chris ini gak ada kalian dan ternyata Chris itu udah berkali-kali nyelamatin kehidupannya dari dulu waktu apa perang sama Jepang itu di granat katanya granatnya gak meledak itu cerita yang terus diulang-ulang dan itu memang bener-bener pusaka yang berharga buat kehidupan dia nah itu kalau ngomong nominal harus gak ono ya kan harganya udah tidak ternilai itu karena udah menjadi pusaka yang sangat bermanfaat dalam kehidupannya nah itu sebabnya kita ayolah kita uri-uri budaya salah satunya lewat pusaka supaya pusaka ini bukan jadi hal yang menakutkan tapi menjadi hal yang membanggakan dalam kehidupan kita oke bro ada mas pesan-pesan mas santo oh ada lagi nih pesan-pesan aja wah ini biasanya istimewa ini ayo mas mau gak mas ini mungkin mas pausi mas pausi mas pausi mas pausi ayo wesss singobarong singobarong ini warangkanya kayak gading eh apa cendono ya warangkanya cendana dapurannya singobarong guys luknya 1,2,3,4,5 ya iya memang kok sering ya singobarang itu luk 5 kenapa ya mas ya pakem ini ya mungkin untuk kewibawaan ya kewibawaan kan singobendowo seperti itu tapi ada sedikit yang kita simpai luk 13 ada tapi jarang kebanyakan luk 5 karena mungkin luk 5 itu penggambaran juga tentang kriteria pemimpin ya karakter seorang pemimpin itu harus seperti pandawa kan nah singo itu sebenarnya melambangkan kewibawaan dan kepemimpinan supaya orang yang memegangnya itu bisa dihormati oleh pengikutnya kan gitu wah ini keren ini mas ini mas antok ini bawa pusaka ngeri-ngeri nih hari ini pulangnya hati-hati deh mas pulangnya hati-hati deh berarti satu tas tadi itu isinya udah lebih dari 200 juta guys bawa berankas nih bawa berankas ini mas ini dinilai berapa ini mas? kalau ada yang mau maharkan nih mas itu kita maharkan 30 juta 30 juta guys singobarang luk 5 kan gitu oh iya terus kamarogan mantap masih auto lagi ya bilanya pamornya apa mas? pulau tirto? pulau tirto pamor pulau tirto panjangnya sekitar 37-38 mungkin ya rangkanya sudah keren rangkanya sudah keren rangkanya sudah keren nggak boleh, nggak boleh ditawar ya nggak boleh ditawar ya harus langsung di kasih uang maaf ini guys mantap ini apa ini mas? bugis bugis ayo kita review list bugis ini nah ternyata mas Santo ini juga keliling-keliling nusantara guys kita mau ke ini ya Palembang ini ya tanggal 567 kita kita mau rencana ke Palembang guys mau nyelem di sungai Musi sungai Musi ayo mau ngomong mas ini yang kurang, ini Surakarta ini Surakarta ini Surakarta ayo review mas waduh ini termasuk pamor yang langka ini pamor langka nah ini baru basho pati nih mas ini basho pati karena ada sogoan nya pamornya gila ini ini masu apa? bulu ayam atau? apa? oh ron genduru ron pakis ron pakis ron pakis ya masuk pamor ron pakis peranya pb9 pb9 panjangnya sekitar 40an ya mas ya iya 39 39.40 warangkai kayu termbalu termbalu iras iras pendong perah wih iki harus dibawa pulang iki wane piro wane piro mas hape iki bro wah termbalu iras ini sekarang udah harganya di atas 2 juta guys terus belum lagi iki perak ya mas ya perak iya perak apa? sandangannya pendok seliwa perak originalnya itu masih orinya iki ga perak? selutnya perak? perak inteng juga wah ini dihitung warangkanya aja udah di atas 5 juta guys perak inteng lagi perak inteng udah hampir 10 juta kan ya mas ya? iya wih ngeri hape tapi ini kalo ron pakis ini secara spiritualnya apa mas? arti pamor ya? kalo ron pakis itu hampir kayak dengan ron geduru sama apa ya ron buki itu lho Lebih untuk kerejekian Iya kerejekian Kerejekian ya Kemakmuran Karena pamor-pamor Pamor miring itu kan termasuk pamor pinilai kan Jadi Pamor yang Dulu mungkin isi pemesan Apakah empunya itu Sesuai dengan karakter buio atau apa kan Ya Jarang Untuk pamor-pamor miring yang tertata rapi ini Udah mulai langka banget guys Biasanya kalau di Harga kolektor itu udah di atas 50 Biasanya Ini di bawah 10 ini mas 35 35 guys Mantap ya Keren Nah harapannya apa nih mas Mas Anto buat temen-temen nih Pencinta pusaka nih Iya Harus kita galakkan dari generasi Iya ini mantap-mantap nih Harus cinta pusaka lah Mulai ya Gak perlu langsung kita ngeri Emang harga dulu ya Mulai dari Iya cinta dulu Biasanya upgrade terus mas Iya Dari pusaka 500 ribu Upgrade 1 juta Nanti dijual upgrade lagi Sampai ini ya Jangan sampai itu tadi Kayak yang lo bilang tadi loh Pusaka jangan sampai keluar negeri Iya Bener Ketika muter di tempat Kita aja masih bisa dinikmati ya Kita muter lagi gitu Betul 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 Oke temen-temen itu tadi Ngobrol-ngobrol kita Kita semangat banget Bisa ada di Solo Besok kita akan keliling-keliling lagi Ikutin perjalanan kita ya Salam Rahayu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati